Setelah mendapatkan posisi Pangkosrat, bagaimana kelanjutan karir Lieutenant General Andika Perkasa pada tahun 2019 nanti? Sebelum lanjut, pastikan dulu tekan tombol like, share, komen, dan subscribe E3E Channel, supaya channel ini terus berkembang dalam memberikan informasi keren lainnya. Menjadi orang nomor satu di tubuh TNI bukanlah perkara mudah, selain harus memiliki intelektual yang tinggi serta mumpuni, baik di bidang militer maupun di bidang akademik, hal tersebut sudah sepatutnya harus dimiliki oleh seorang perwira tinggi TNI. Faktor lainnya yang tak kalah penting menentu nasib seorang perwira tinggi TNI dalam mendapatkan jabatan strategis dalam kedinasannya ialah faktor kedekatan dengan penguasa atau lebih tepatnya memiliki kedekatan dengan presiden yang berkuasa saat ini ataupun yang akan datang. Karena presiden memiliki hak prerogatif dalam menentukan siapa saja yang layak menduduki kursi panglima TNI, yang dipercayakan kepada salah satu perwira tinggi terbaik dari ketiga matra di kesatuan TNI, diantaranya matra darat, matra laut, dan matra udara. Seperti halnya, Lieutenant General Andika Perkasa yang banyak mendapatkan pujian atas prestasi yang ia miliki maupun karir moncernya saat ini. Namun ada juga yang menganggap posisi pangkosrat yang ia dapatkan karena jasa mertuanya. General Andika Perkasa merupakan lulusan Akademi Militer 1987. General berotot ini banyak berkarir di Kops Barret Merah Kopassus. Karirnya terus menanjak saat menyandang pangkat General Bintang I sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat. Setelah itu, dia dipercaya Presiden Jokowi Dodo memimpin Pasukan Pengamanan Presiden menjadi Komandan Pas Pampere sekaligus menyandang pangkat General Bintang II. Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat, 21 Desember 1964 itu, kemudian melanjutkan karir sebagai Pangdam 7 Tanjung Pura, Komandan Kodikla TNI Angkatan Darat. Tidak hanya sampai di situ, tanggal 13 Juli 2018 lalu berdasarkan surat keputusan Panglima TNI bernomor Kep garing 673 garing 7 garing 2018. Tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan TNI, Legend Andika Perkasa resmi menepati jabatan baru sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat menggantikan legend Agus Kriswanto yang memasuki masa pensiun. Cemerlangnya, karir legend Andika Perkasa tidak terlepas dari figu sosok mantan Kepala Badan Intelijen Negara, General TNI Purnawirawan AM Henro Priyono yang juga sekaligus sebagai mertuanya. General Andika menikahi dia Erwiyayani, putri dari Henro Priyono. Henro Priyono sendiri dikenal sangat dekat dengan Presiden Jokowi Dodo, Mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Pesatuan Indonesia itu dinilai berperan penting dalam memenangkan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala pada Pilpres tahun 2014 lalu. Tentu publik bertanya-tanya bagaimana kelanjutan karir legend Andika Perkasa di tahun 2019 nanti apabila Presiden Jokowi Dodo seandainya tidak menjabat lagi sebagai Presiden Republik Indonesia? Akankah karir legend Andika Perkasa masih moncar? Atau sebaliknya, legend Andika Perkasa semakin jauh dengan kursi kekuasaan tertinggi di TNI, baik posisi sebagai Kepala Staff Angkatan Darat maupun Penglima TNI?